Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Foto ya pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua sepeda motor ya yaitu Honda Skubi tipe stylish dengan new Honda Vario 125 dimana keduanya ini mempunyai selisih yang 400 ribu rupiah ya untuk koternya sendiri dari yang new Honda Vario 125 ini dibanderol dengan harga 23.500.000 rupiah sedangkan untuk yang Honda Skubi yang tipe stylish ini dibanderol dengan harga 23.100.000 rupiah untuk perbedaan yang 400 ribu ini ini bisa menjadi referensi dari jenengan yang sedang mencari motor dengan budget 22 juta sampai 24 juta ya sob ya disini saya mempunyai dua referensi yaitu Honda Skubi dengan Vario 125 namun untuk yang new Honda Vario 125 ini yaitu tipenya tipe CBS atau yang tipe terendah sedangkan untuk yang Skubi stylish ini mempunyai tipe yang tingkatnya lebih tinggi ya atau tingkatnya itu tingkat paling tinggi nah disini saya akan perlihatkan dari yang mulai dari batok kepalanya dulu sob nah disini untuk dari Skubi ini mempunyai warna merah ya yang ini ya karena Skubi yang tipe stylish mempunyai dua warna yaitu warna brown dan warna merah keduanya ini mempunyai warna yang matte atau dop untuk warna merahnya ini juga warna merah dop ya dilihat disini untuk dari speedometernya sendiri ini mempunyai dua variasi warna atau dua kombinasi warna yaitu warna merah dan warna hitam dop sedangkan turun ke bawah lagi disini untuk dari tampak depannya juga mempunyai warna hitam dop pula ya sob sedangkan untuk sistem penerangannya sendiri Honda Skubi ini mempunyai sistem penerangan lampu depan pencahayaan atau pencahayaan utama yaitu Proji ya dan sudah LED namun untuk dari yang sennya ini Honda Skubi masih menggunakan bohlam biasa sob kita geser kepada Honda Vario 125 untuk new Honda Vario 125 tampak depannya seperti ini nah untuk dari batok kepalanya sendiri new Honda Vario 125 ini mempunyai warna hitam ya cuman disini juga mempunyai dua kombinasi warna yaitu hitam dop dengan hitam glossy saya bisa dekatkan disini nah ini ya nah terus turun ke bawah lagi disini untuk dari new Honda Vario 125 ini mempunyai pencahayaan yang sudah full LED baik dari DLR lampu sen maupun lampu pencahayaan utamanya sob nah kalian suka yang mana antara new Honda Vario 125 yang bentuknya seperti ini atau Honda Skubi yang bentuknya seperti ini silahkan tulis di kolom komentar sedangkan untuk bagian kaki-kaki di kedua motor ini mempunyai dimensi yang berbeda untuk yang Skubi itu mempunyai diameter 12 inch ya sedangkan untuk yang Vario ini mempunyai diameter 14 inch nah sedangkan untuk dari pengereman depan sendiri sama-sama menggunakan satu kali per ya untuk yang new Honda Vario 125 ini kalibernya bermerek Tokito sedangkan untuk Skubi bermerek Nissin sedangkan untuk yang Skubi ini ini mempunyai list dimana yang list depannya ini bertuliskan stylish dan ini seakan-akan nyambung ke list yang ada di samping ini sob ya sedangkan untuk tulisan Skubi nya sendiri ini merupakan emblem timbul yang finishing warnanya yaitu krum putih sob sedangkan untuk bagiannya sendiri ini berwarna silver ya bentuknya seperti ini dan untuk joknya ini dari Skubi ini mempunyai dua kombinasi warna yaitu warna coklat dan warna hitam yang menyerupai sampung kita beralih ke bagian speedometer untuk dari speedometer Honda Skubi ini mempunyai kombinasi digital panel meter ya sob dimana untuk kecepatannya ini menggunakan di jarum sedangkan untuk yang total drip dan lain-lain itu menggunakan digital sedangkan untuk yang Skubi ini yaitu kan Skubi ISS ya jadi untuk tombol pada setang bagian sebelah kanan ini terdapat tombol ISS dan tombol starter sedangkan untuk yang setang pada bagian sebelah kiri itu ada tiga tombol yaitu tombol tampu jarak jauh jarak dekat terus tombol klakson dan tombol send sedangkan untuk sistem keamanan dari Skubi ini yaitu mempunyai kunci remote ya atau keles sedangkan untuk yang new Honda Vario itu masih menggunakan kunci keris biasa sob dan untuk dari dashboardnya sendiri new Honda Skubi ini mempunyai dua laci dimana laci yang pertama adalah laci yang terbuka dan laci yang tertutup ini merupakan power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB sob sedangkan untuk new Honda Vario 125 ini speedometernya sudah menggunakan full digital ya baik dari kecepatan ataupun yang lainnya itu sudah menggunakan full digital dan disini ada tombol dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer ini sob turun kepada bagian setang untuk dari new Honda Vario 125 ini untuk yang tombol bagian sebelah kanan disini terdapat cuma satu tombol saja yaitu tombol stator karena ini merupakan motor CPS bukan yang ISS sedangkan untuk tombol pada bagian setang sebelah kiri disini terdapat tiga tombol yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol set sedangkan untuk sistem keamanan dari new Honda Vario 125 ini masih menggunakan kunci colok biasa ya dimana kuncinya seperti ini dan untuk dari kompartemen di dashboard dari new Honda Vario 125 ini mempunyai dua laci atau dua rak ya dimana laci yang terbuka ini sangat dangkal sekali dan satunya lagi laci yang tertutup untuk laci yang tertutup ini juga terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB shop ya kita bisa lihat disini oke sekarang kita beralih ke jok dari new Honda Vario 125 untuk joknya seperti ini dan berwarna hitam polos ya tidak seperti yang scooby mempunyai dua kombinasi warna sedangkan untuk bagelnya sendiri bentuknya seperti ini dan bagelnya ini berwarna hitam dok sedangkan untuk dari kenal potnya bentuknya seperti ini dan untuk mesin dari new Honda Vario 125 ini mempunyai berpendingin air ya atau radiator sedangkan untuk yang scooby itu masih berpendingin udara sedangkan kita beralih ke bagian belakang dari new Honda scooby dimana bagian belakangnya yaitu mempunyai lampu rem dan sen yang sudah menggunakan lampu LED untuk dari mesinnya ini berkapasitas 125 cc sedangkan untuk dari shock backer belakang itu menggunakan single shock yang disematkan pada bagian sisi sebelah kiri sedangkan untuk pengereman bagian belakang itu masih menggunakan pengereman tromol nah untuk pengereman pada lampu scooby itu untuk lampu rem dan lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa ya sob sedangkan untuk pengeremannya sendiri scooby juga sama menggunakan pengereman tromol nah untuk dari mesinnya sendiri scooby menggunakan mesin 110 cc baik terima kasih itu tadi perbedaan antara new Honda vario 125 dengan scooby tipe stylish dimana keduanya ini mempunyai rentang harga yang cukup murah yaitu 400 ribu rupiah kalian pilih mana new Honda vario 125 atau scooby tipe stylish silahkan tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati see you bye bye selamat menikmati